Jadwal siaran TV dan live streaming pertandingan semifinal Piala AFF 2020 Laga yang ditunggu-tunggu yakni pertandingan antara Tim Nasional Timnas Indonesia lawan Singapura di semifinal Piala AFF 2020 akhirnya telah tiba juga. Leg pertama semifinal itu dipastikan akan berlangsung hari ini, Rabu, tanggal 22 Desember 2021 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan pastinya disiarkan secara langsung di RCTI dan iNews TV. Dapat juga disaksikan secara live streaming di RCTI+. Tentunya RCTI+, takkan melewatkan untuk menayangkan perjuangan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Skuad Garuda akan kembali beraksi di National Stadium, Singapura untuk melawan tim tuan rumah Piala AFF 2020 tersebut. Dengan memainkan dua leg, tentunya diharapkan skuad Asuhan Sintai Yong itu bisa bermain baik sejak leg pertama dimainkan. Sejauh ini, Timnas Indonesia sedang dalam performa terbaiknya. Hal itu dapat dilihat dari fase grup, di mana skuad Garuda lolos ke semifinal Piala AFF 2020 dengan status sebagai juara grup B dalam empat pertandingan yang dimainkan di grup B itu, Timnas Indonesia berhasil memetik tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Hasil imbang diraih Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam. Lalu kemenangan telak 4-1 atas Malaysia di laga pamungkas grup B memberikan Timnas Indonesia peringkat pertama di grup tersebut. Tak heran, lawan Timnas Indonesia di semifinal saat ini adalah Singapura, tim yang berstatus runner-up grup A sejauh ini pun kondisi para pemain Timnas Indonesia baik-baik saja, malahan Evan Dimas dan kawan-kawan bakal kedatangan amunisi baru jelang menghadapi Singapura. Sebab menurut laporan dari Ketua Umum, Ketum, PSSI, Muhammad Iryawan, Tim Mensa Indonesia akan segera diperkuat oleh Egi Maulana Fikri. Seperti yang diketahui pada fase grup Biala AFF 2020, Timnas Indonesia bermain tanpa Egi. Pesepak bola kelahiran Medan itu terpaksa tidak bisa membelat Timnas Indonesia karena masih bertugas bersama klubnya di Liga Swafakia, yakni di FK Senika. Kendati begitu, kini Egi sudah diperbolehkan FK Senika membelat Timnas Indonesia dan Iryawan memastikan bahwa pemain berusia 21 tahun tersebut siap membelas kuat Garuda saat melawan Singapura. Masuknya Egi membuat lini tengah dan depan kita semakin kuat. Ini akan membuat Sintayong punya banyak pilihan pemain saat menghadapi Singapura nanti, ungkap Iryawan, dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu, tanggal 22 Desember 2021. Egi pemain berpengalaman, Saya yakin, kehadirannya akan berdampak terhadap kekuatan Indonesia. Tetapi, kita juga harus hormati Sintayong. Dia sudah punya bayangan dan strategi untuk melawan Singapura, termasuk siapa-siapa pemain yang akan diturunkan. Jadi kita tunggu saja nanti, tambahnya. Setelah bertanding pada malam nanti, selanjutnya Timnas Indonesia akan kembali melawan Singapura di leg kedua, yang dihelat pada Sabtu tanggal 25 Desember 2021. Kedua laga itu tentunya akan disiarkan secara langsung di RCTI dan iNews TV. Serta bisa disaksikan secara live streaming di RCTI+.